Intro Beginilah suasana lahan khusus untuk jenazah COVID-19 di tempat pemakaman umum atau TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis kemarin. Sejumlah pekerja tampak masih terus berjibaku melakukan pengerukan dan perataan tanah seluas 2 hektare tersebut. Sejumlah alat berat seperti eskavator doser atau mesin giling pun dikerahkan. Proyek pembukaan lahan makam baru ini pun memang telah dilakukan sejak pertengahan September lalu. Awalnya ditargetkan selesai pada bulan Desember ini. Namun hingga Kamis kemarin, pekerja masih terlihat menggarap dan jauh dari kata rampu. Salah satu kendalanya adalah kontur tanah yang lunak bahkan seperti menjadi lumpur akibat intensitas hujan yang cukup tinggi beberapa minggu belakangan ini. Seperti diketahui, pembukaan lahan jenazah COVID baru ini merupakan langkah antisipasi Pemprov DKI atas keterbatasan lahan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat dan TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur menyusul kian loncaknya jumlah pasien yang meninggal akibat COVID-19. Terima kasih telah menonton!